Intro Ini adalah musim yang sangat luar biasa Anime yang sangat yang rilis itu semuanya adalah anime-anime papan atas Dan gue sendiri menyadari kalau anime-anime yang rilis di musim ini adalah salah satu anime yang pantas untuk dijadikan panutan sebagai best anime tahun ini Ataupun best anime all of time Itu gue gak lebay-lebay banget mikirin hal yang sederhana seperti ini Dan ada salah satu anime yang bener-bener membuat gue wah banget dan emang gue tunggu banget sejak awal perilisan trailernya Dan itu membuat gue menjamin ini anime bakal jadi anime bagus tapi gue gak menyangka akan sebagus ini Ya disini gue akan membahas mungkin beberapa alasan kenapa lu harus menonton Fumetsu no Anatai Salah satu anime yang gue jadikan salah satu kandidat menjadi anime terbaik tahun ini gitu kan Ya supaya gampang aja gue akan menjelaskan secara sederhana dan akan gue petikan di notepad kenapa lu harus nonton Fumetsu no Anatai Jadi mungkin ini kan menjadi tambahan konten gue di channel ini Yaitu adalah konten kenapa lu harus nonton anime-anime yang gue bahas Karena gue yakin lu kekurangan anime yang membuat lu itu terharu gitu Dan Fumetsu no Anatai adalah jawaban dari anime yang lu cari selama ini Oke alasan pertama adalah story yang bener-bener fresh Nah ini Storynya bener-bener fresh bagi gue Kalau gue boleh sedikit spoiler tapi gue akan menjadikan spoiler yang menjadi sebuah sinopsis yang sederhana Fumetsu no Anatai bercerita tentang sebuah nur cahaya yang tiba-tiba diturunkan oleh sang penciptanya ke dunia gitu Lalu nanti cahaya ini tuh akan berubah menjadi apa benda yang mati dekatnya gitu kan Nah nanti cerita pertama tuh dia berubah menjadi seekor anjing di anjing apa ya Serigala apa anjing ya Ya serigala ya karena bentuknya kayak serigala Serigala putih di daerah kutub utara seperti itu Ya nanti akan memiliki seorang majikan yang kita gak tau namanya siapa Karena nama Fusi yang tersematkan itu adalah nama dari ini cahaya gitu kan Bukan batu ya Jadi ada yang bilang uh tokoh utamanya batu Bukan cuman pertama tuh dia turun ke bumi Itu karena di dekatnya batu jadi dia berubah menjadi batu Lalu di dekatnya itu ada serigala kutub jadi serigala kutub jadi seperti itu Nah dari animenya sudah jelas ya bahwa tokoh utama dari cerita itu bukan orang gitu ya Bukan orang gitu Ya mungkin di anime musim ini juga ada bang anime yang tokohnya bukan orang Yaitu Vivi dia tuh robot android Nah yang kayak gitu juga menurut gue fresh dan akan gue bahas di next time Tapi disini gue akan fokus ke Fumosunana no Anatype Kurang makan gue Oke dari story yang bener-bener fresh tuh Jadi kita sama sekali gak bisa menebak mau dibawa kemana ini cerita Dan itu adalah titik yang paling penting dalam membangun sebuah story atau alur anime Dan gak hanya anime tapi semua alur anime Atau semua alur cerita Ya sepertinya gue perlu script sekarang Jadi seperti itu lah Karena kalau gue melihat Fumosunana Anatype ini gue gak tau Mau dibawa kemana ini cerita Dan gue sangat suka dengan alur ceritanya yang demikian Bukan alur ceritanya tapi dengan story yang akan dia bawa seperti demikian Yaitu ada story yang kalau gue cari-cari gak ada deh story yang kayak gini Yang tokoh utamanya itu bukan manusia Lalu dia itu bener-bener dari zero to hero Nah akan gue bahas di nomor 2 yaitu lah Bener-bener dari nol MC nya ya Jadi buat yang gak tau MC nya itu tokoh utamanya si Fusi itu bener-bener dari nol Dari gak bisa ngomong sampai dia tuh bisa ngomong ke orang lain Sampai dia bisa memahami perasaan orang lain Sampai dia bisa memahami apa yang dirasakan orang lain gitu kan Itu ceritanya akan seperti itu Dan yang paling menariknya adalah ya bagaimana dia akan seperti itu Alur yang dibawakan tuh bakal seperti apa Dan bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik Padahal dia diciptakan entahlah dia punya hati atau enggak Ini bener-bener keren Yang ketiga adalah Alur drama Alur drama yang sangat kental Perlu gue apresiasi alur drama yang dibawakan tuh sangat kental ya itu ya Jadi dia tuh anime dengan genre adventure Yang membawakan banyak sekali setting dari cerita-cerita masa lalu Yang membuat kita tuh bisa sedikit Merasakan apa yang mereka rasakan Dan itu adalah hal yang paling penting dari kita menonton anime drama gitu ya Anime drama itu Yang paling gue suka tuh lah Ketika disana itu diceritanya marah Kita ikut marah Dimana kalau diceritanya itu sedang sedih Kita ikut sedih Dicertanya itu membara Kita ikut membara gitu ya Pokoknya adalah bagaimana sebuah cerita tuh bisa membangun perasaan kita Itu menurut gue adalah anime yang bener-bener Ciamik Ajib banget Nah nomor 4 lagi Supaya gak terlalu banyak-banyak adalah Dan ini menurut gue yang cukup penting adalah BJM Ya BJM Background music Jadi menurut gue adalah Kalau kita membahas tentang sebuah anime yang dia tuh harus bisa membawa kita ke dunianya Atau kita bisa merasakan apa yang dirasakan tuh anime Maka musik adalah salah satu cara terbaik untuk kita bisa merasakan hal tersebut Dan selama gue menonton anime ini Ya kan gue pake headphone murah ya Biarpun gue pake headphone murah gitu loh Gue bisa merasakan apa yang dirasakan oleh cerita yang dibawakan ini Itu juga karena musiknya yang bener-bener Itu juga karena musiknya yang bener-bener pas banget Yang bener-bener bisa membuat gue berdetak-detak kagum Membuat gue berdetak-detak kegirangan dan lain-lain Karena memang nyawa dari sebuah inti cerita itu gak hanya apa yang dibawakan Tapi apa yang bisa mendengarkan lewat linga juga Gak memberikan kita secara visual aja Tapi bisa memberikan kita secara naluri kebatinan lewat linga kita itu sendiri Dan itu adalah salah satu hal yang gue suka banget Ya gue suka banget dengan yang seperti ini Yang kelima Mungkin ini akan menjadi hal yang mungkin gak lo suka Gak ada sempak Opai gede Dan waifu muwe Ketika ada yang bertanya kepada gue Bang kenapa Jojo itu gak ada karakter ceweknya Yang cantik-cantik Gak ada waifunya Jadi gak ada karakter cewek yang cantik Gue cuman bilang Karena penonton mereka gak suka cewek Nah gue langsung ditabok disitu kan Tapi disini gue gak akan memiliki alasan yang sama dengan hal yang seperti itu Disini adalah Alasan kelima ini mungkin akan jadi alasan yang sangat padat ya Karena gue yakin Kebanyakan penikmat anime itu Akan memikirkan hal-hal yang membuat Mereka puas secara birahi Ya gue juga salah satu orang yang seperti itu kan Kalau gue ingin menonton sebuah anime Pertama yang gue pikirkan itu Apakah waifu yang cantik-cantik Apakah jendernya itu echi harem Apakah nanti itu ada kekuatan kayak Yugi Rito Jatuh ke lantai Tiba-tiba pegang tepek Yang seperti itu Gue juga suka banget Tapi di anime ini Punya hal yang gak dimiliki anime lain Gak ada jualan senpak Opai mereka standar Waifu mui Gak ada Jadi emang pure ini anime itu hanya jualan cerita doang Jualan cerita Jualan drama Jualan alur Dan jualan bagaimana lu bisa menikmatinya Tapi bang apakah kualitas visualnya itu menjanjikan Yo Kualitas visualnya itu sangatlah menjanjikan gitu kan Bagi gue meskipun ini anime Bukan anime yang harusnya jualan kualitas visual Tapi entah kenapa malah Kualitas visualnya itu menjanjikan Gue ingat banget ini studio brand based Itu studio yang bikin juga anime Bokura Wamina Kawaiso 7 tahun lalu Dan itu juga mereka memberikan kualitas visualnya sangat luar biasa Untuk anime yang hanya bermodalkan drama romah Menj doang Dan untuk anime 7 tahun kemudian Yang gue lihat staff Yaitu lebih kebanyakan dari staff Natsumi Yujincho Di studio yang sama Mereka kembali sukses untuk menambilkan kualitas visual Menurut gue Biarpun kualitas visualnya ini Masih biasa saja Tetap aja Ini anime tetap luar biasa Apalagi dengan kualitas visual luar biasa itu Mereka tidak memadukan dengan Waifu yang cantik Opai besar Ataupun sepak Menurut gue Ini gak usah pake ini pun Orang akan menikmati ceritanya Bahkan kalau misalnya Ini ada pun Akan merusak cerita yang sudah dibangun dengan sangat luar biasa tersebut Alasan ke 6 Ini mungkin yang bikin gue Menyatakan layak ini anime Menjadi anime terbaik musim ini Ya masih musim ini Karena gue belum nonton anime musim-musim depan gitu ya Jadi mungkin di akhir tahun ini Baru gue bilang anime terbaik Gue di tahun ini Itu ketika gue sudah nonton semuanya Karena masih ada platinum end dan juga Mereka musim depan sumatsuno valkyra yang masih Gue pertimbangin atau gue Antisipasi seberapa bagus Yang ke 6 ini adalah satu hal yang Bikin gue geregetan Yaitu adalah Pengarang Lah loh pengarang loh Mana bisa kita bisa melihat kotas visual itu dari pengarang gitu Mana bisa kita menyukai sebuah karya itu hanya dari pengarangnya aja Dan lagi-lagi ketika gue masukkan pengarang ini Ini bukan hal yang asal ketik aja Asal ketik atau asal tulis Asal lu lihat dengan mata kepala lu Biarpun sambil pelonga-pelonga Dan bilang You gak tau kok tanya saya Pengarangnya sama seperti Kue no Katachi Atau Silent A Voice Ya kan Jadi dari situ gue bisa menyadari Seberapa mirip cerita yang dibangun Ingat Silent A Voice itu kan Menceritakan tentang cewek disabilitas Dan Fumetsu no Natai itu Dibuat oleh pengarang yang sama Jadi hal yang bisa gue petik dari Karya dia yang sebelumnya Itu adalah Ending yang luar biasa Iya Gue berharap anime ini tuh punya ending yang luar biasa Bukan ending yang kayak anime sebelah itu Yang Yang Token utamanya di tiku gitu ya Nah yang kayak gitu kan Itu kan ending yang menurut gue gak jelek ya Menurut gue itu Ending yang sangat wajar Cuman kan membuat fansnya stress semua Dan gue gak akan Memperkirakan anime akan berakhir dengan ending yang Seperti itu Kenapa? Pertama anime ini tuh punya 20 episode Sungguh aneh ya Satu-satunya anime yang punya 20 episode Adalah Misekoi Itu juga terjadi di 7 tahun lalu Oleh 2014 Jadi 7 tahun lalu tuh ada sebuah anime yang punya 20 episode Dan itu jumlah yang cukup aneh Untuk sebuah episode anime Tapi bang Shinjiki no Kyugen 16 Ya itu menurut gue juga aneh 16 episode 22 episode Itu menurut gue aneh Karena biasanya tuh kelipatan 12 atau 13 Atau misalnya 11 Kalian Itu menurut gue Masih wajar Tapi kalau 20 16 itu menurut gue Itu adalah sebuah Jumlah episode yang Kurang lazim aja gitu Tetapi Emang jumlah episode itu Malah memberikan kita ending yang bener-bener pas Misekoi memberikan ending yang bener-bener pas Dia mengadaptasi sampai yang paling pas banget Nah Gue harapnya dari Fumetsu no Anata Ini akan memiliki ending yang bakal luar biasa banget Dan gue harus disclaimer Gue belum baca Komiknya sama sekali ya Jadi Ya gue ingin menikmati animenya 100% nikmat gitu Tapi kalau misalnya sudah selesai Ya gue akan coba untuk Baca manganya Untuk mencari perbandingan-perbandingan Yang membuat gue semakin mencintai karya ini Oke teman-teman ya Disini ada 6 alasan Mungkin ini alasannya sederhana aja Kenapa gue merekomendasikan teman-teman Untuk menikmati anime ini Karena Gue yakin anime sangat gak populer banget di Indonesia Dan alasannya tuh Sederhana banget ya Karena emang Gak ada yang ngebahas di sosial media Lalu juga Tokoh utama ceritanya itu Gak bisa membuat kita tuh mengatakan Wih ini gue banget Ini gue sekali Enggak Dan itu pun Kalau misalnya teman-teman tuh Pecinta anime yang Keras-keras Atau yang Alur cerita cepat Gak akan suka dengan anime ini Yang menitik beratkan kepada Kepuasan di dramanya Dan itu pasti gak cocok sama teman-teman Tapi bukan berarti Ini anime yang jelek gitu ya Karena gue mengatakan lagi di awal Ini adalah satu anime terbaik musim ini Salah satu bukan yang terbaik Dan juga berpotensi menjadi Salah satu anime terbaik tahun ini juga Oke Itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Terima kasih telah menonton I'm CRY And see you next time Dan hampir 12 menit Oke Kebanyakan watch aja gue Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton